Halo sahabat sehat budi kemuliaan, tahukah anda bahwa setiap tanggal 3 merupakan salah satu peringatan hari besar kesehatan, yaitu hari kesehatan telinga dan pendengaran baik nasional maupun internasional. Apa sih pentingnya sehingga harus ada peringatan hari kesehatan telinga dan pendengaran nasional? Jadi menurut WHO, hingga tahun 2015 diperkirakan ada sebanyak 360 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 91% diantaranya adalah orang dewasa dan 9% lainnya adalah anak-anak. Prevalensi gangguan pendengaran ini meningkat seiring dengan pertambahan usia. Selain itu, WHO juga mengungkapkan bahwa sekitar 20% orang dengan gangguan pendengaran membutuhkan alat bantu dengar, sedangkan produksi alat bantu dengar hingga saat ini hanya bisa memenuhi 10% saja. Selain itu, masalah gangguan pendengaran juga dapat ditemukan pada anak-anak usia sekolah yang diakibatkan oleh paparan misi, infeksi, dan sumbatan kotoran telinga sehingga akan mengganggu proses penyerapan pelajaran bagi anak-anak di sekolah. Terus, bagaimana tips-tips untuk menjaga kesehatan telinga dan pendengaran? Pertama, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Penggunaan cotton bud tidak dianjurkan untuk membersihkan telinga karena selain bisa mendorong kotoran telinga masuk ke dalam, juga dapat merusak gendang telinga. Terus, bagaimana jadi cara untuk membersihkan telinga? Jadi, Anda dapat membersihkan daerah sekitar longga telinganya dengan handuk lembut atau tisu dan periksakan rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter THB. Kemudian, yang kedua, lindungi telinga dari suara keras. Terlalu sering terpapar dengan suara keras dapat membuat kemampuan mendengar Anda berkurang. Sumber suara keras bisa bermacam-macam, bisa dari lingkungan kerja, dari musim yang Anda dengarkan. Jadi, gunakan pelindung telinga saat Anda berada di lingkungan kerja yang bising ataupun saat menonton konser. Jika suka mendengarkan musik, sebaiknya jangan mengatur volume pemutar musik terlalu keras. Anda dapat mengikuti aturan 60 per 60 saat mendengarkan musik melalui headphone. Artinya, batas musik tidak boleh lebih dari 60% dan Anda menggunakannya tidak lebih dari 60 menit sehari. Ketiga, jaga telinga agar tetap kering karena telinga yang selalu basah ataupun kelembapan telinga yang berlebihan dapat memungkinkan bakteri masuk ke dalam saluran telinga dan dapat menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, pastikan telinga selalu kering, untuk selalu mengeringkan telinga dengan handuk kering setiap selesai berenang dan juga setiap selesai mandi. Keempat, lakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter THD minimal setiap 6 bulan sekali. Ya, sekian tips-tips dari saya. Semoga sehat selalu. Sahabat sehat, budi kemuliaan. Selamat menikmati.